Hai Oh bidantina lagi apa nih melihat lagi melihat spiral atau ayunnya tapi yang merek TCU380A andalan ya andalan dia berbentuk T makanya disebut kaper T ya kaper itu kuprum ya cu cu itu tembaga ya tembaga tembaga kayak itu kabel ini tembaga ya tembaganya tembaganya ada tiga sih ya ada di ujung Cuma pegang nih boleh ada di sebesar apa sih ini tipe tangan-tangan ini tembaganya ini tembaga nya ada benangnya ya ada ada benangnya nah ini ditanam dimasukin ke rahim ya lewatnya ke rahim lewat pagina nanti benangnya dibiarkan di luar ya di luar sepanjang ini tepat lebih panjang kita letakkan ya kita nanti paling ya kan keluar sedikit ya sampai pagina di sini palingan agak satu senti atau dua senti lah kebanyakan kali dua senti Kak satu lah satu aja itu buat kontrol ya ya kalau mau cabut atau supaya dia masih tetap di posisinya dalam rahim tapi memang ada nggak sih yang keluar dari rahim ada ya tapi jarang-jarang ya ada tapi jarang mungkin kalau ketika mereka kontrol kadang-kadang mereka ngerasa masih ada padahal itu udah nggak ada jadi untuk kontrolnya yang utama pakai apa sih pakai usgp pakai jari-jari-jari karena kan dia memang ini benangnya dina pagina ya ya Jadi kalau benangnya teraba berarti masih ada Oh bagus posisinya jadi kalau benang sudah tidak ada kita takutkan posisi atau malah nggak ada ininya jatuh bisa atau masuk ke dalam keluar dari rahim iya walaupun sangat jarang ya sangat jarang tapi tetap ada yang terjadi dia nembus ya mungkin pernah nemu nggak ada satu kali ini mana sarankan ke spesialis kandungan WSG terlebih dahulu ternyata ini udah tertanam Oh jadi T nya masuk ke rahim jadi ini rahim ini masuk ke sini Oh gitu ke menembus ototnya ya tapi baru satu kali dalam semasa praktek ya itu memang jarang lama juga sih untuk pemasangannya ada sekitar 8 tahunan lebih kayaknya Oh jadi tetap saja ya mungkin karena dia infeksi jadi rahimnya jadi lembek bisa jadi tapi sebenarnya disarankan kasih ini di sekarang tidak hormon ya Iya ada kelebihannya juga ya iya betul apalagi dengan ibu-ibu yang darah tinggi ya Oh darah tinggi atau bisa hormonal kan atau kalau hormon kan ada efek samping misalnya pusing mual pusing kadang-kadang kan kalau dikasih pil KB yang ngandung hormon itu apa esterogen dan progesteron itu ada yang pusing betul ada yang muat ya udah berarti inilah salah satunya pilihan dia ya Ayudi Kaperti kan zaman dulu disebutnya spiral spiral karena dia bentuk es aku masih ingat tuh bentuk es dulu ya es tapi tapi bukan lingkaran kita dapat satu mencobot es es ya bentuk es itu 12 tahun tapi tapi yang utama ya yang yang saya alami alami boleh bilang di alami ya iya emang pernah mengalami pengalami jadi dia itu akan rentan terinfeksi tapi itu sebenarnya ini membuat orang yang orang yang kurang bersih sih terutama ibu-ibu misalnya hubungan tidak langsung dicuci gitu-gitulah kira-kira ya ini yang jorok lah Bagaimana bentuknya kalau pipis kan pasti dicuci yang sering itu kadang-kadang kayak begitu gitu jadi memang Pak pakaian dalam memang harus sering diganti itu wajib dan salah satunya disitu kan namanya taulah pokoknya kotor dengan berbagai sebab harus dibersihkan supaya banyak orang malah atau ibu-ibu padang nggak berani loh pakai ini Hai isu-isu di luar sana gimana isunya ya karena banyak isu-isu di luaran yang banyak yang bilang nyeri banget kadang lari-lari ke jantung aduh soal itu salah banget ya jantung beda beda jalur loh kak ya tapi memang ada pasien bilang gitu nanti bisa jalan nggak spiralnya bu banyak banget jadi itu yang bikin coba-coba jadi jadi begini kan rahim kan memang bulat nggak ini bulat rahim nggak ada tembusannya nggak bisa kemana-mana tapi kalau nembus nyusup bisa aja di bagian rahim itu itu ya dokter iya itu karena dia infeksi jadi gini kayaknya ya atau rapuh ya kalau dia infeksi mending cabut dulu iya cabut aja ya mulai dipraktekan nggak sih Bagaimana cara masangnya masang seperti coba-coba kita deketin pura-puranya tangan deh tangan-tangan kayaknya tidak ininya Coba ini tangannya coba-coba nih nah ini ini kan mulut rahim rahim eh itu ya mulut rahim rahim tipa gini sini dong ya paginya di sini kita pasang alat ya ada alat spekulum namanya ya setelah itu ini masukin dari awal dong dari awal dong jangan dulu masukin dari warna dari terisi tempat yang merah iya Oke gini terus ini kita masukin Oh berarti ini kecil juga dong ya kecil-kecil cuman selidih gede-gede nih ada ukuran ini lebih dong ya ya mengukur rahim ibunya sebelumnya alat ya ya sebelumnya diukur dulu bihnya 6-7 cm ya B7 biasanya 7 kemudian Hai masukkan masukkan ke udah dapat ini angkat lain nih ya ya adil rahim ya termasukkan sampai menembus terus angka 7 ya oke ini gini boleh enggak dibuka biar kita lihat apa yang terjadi porak-poraknya udah masuk gini aja gini aja gini aja gini aja gini nih nah udah masuk kan udah masuk namanya ini nggak usah jempolnya udah masuk terus kita pakai ini pendorong mana yang didorong masukkan pendorong kemudian kita dorong sambil tarik ada benang sedikit sisa di itu harus sisa disini sedikit di gunting nih di gunting selesai Oh gitu berarti sebalik jadi kalau misalkan kita masukin Ayudi nya benangnya harus ada yang sisa jangan panjang-panjang banget ya harus sisa jadi kalau sisa ini dia masih misalkan kita jongkok atau lebih mudah diambil ya satu lebih mudah diambil yang kedua kita mengetahui posisinya masih berada di dalam satu senti lah jangan dua senti lah nah terus berarti cuma segini kan berarti cuma tidak sakit dong tidak apalagi dilakukan supaya nggak sakit ada triknya enggak pada saat menstruasi sih Oh pada saat itu hari-hari terakhir dah hari-hari ke-pas lagi banyak-banyaknya ya durut nanti ya kotor lagi sedang-sedangnya atau pas mau habis aja di rahim itu mulut rahim masih agak membuka agak membuka jadi ada yang bilang tidak terasa malah kalau begitu banyak sebenarnya mungkin beda karena belum mengalami kali ya jadi ada banyak ibu kadang-kadang aduh ngeri ah pakai eh ketika pakai enggak berasa ya jadi ada yang begitu terus Kak begini rahim kan tadi seberapa senti tadi eh tujuh kan begini nih aku tidak tahu ya benar apa enggaknya kan ada orang begitu lahiran langsung dipasang Ayudi setuju enggak setuju enggak sebenarnya gimana ya rahim akan masih besar sekali itu sebenarnya rahimnya masih membesar kita masukin ini kemudian kita potong satu senti Nah rahim kan setelah beberapa minggu balik seperti semula dia akan mengempes sehingga membuat si Ayudi ketari dan ini benangnya benangnya masuk ke ke dalam bisa kedalam bisa kepanjangan ya kalau jadi kalau Kak Tina enggak terlalu setuju ya langsung dalam keadaan itu enggak sih menelur pasien juga banyak yang mengeluh ya Iya kita enggak tahu ya ini kebetulan apa memang sudah emang udah begitu jadi banyak pasien yang memang pos lahiran langsung dipasang itu banyak beberapa yang berkeluhan Oh iya kayak gitu Iya iyalah copot ya ada copot ya lebih bagus kalau saya setelah rahim posisi normal 40 hari normal dulu kita ambil tadi walaupun dalam keadaan Hai tapi aja dua hari terakhir hari-hari keempat gitu ya jadi rahim masih rahim masih terbuka tapi dalam posisi sudah normal mengecil apalagi tadi kalau lagi hamil masih gede aku juga enggak setuju ya jadi tipsnya tadi salah satu yang aku ini sarankan jaga kebersihan harus sering-sering dibersihkan pakai apa membersihkannya air bersih air bersih air mengalir ada dimana-mana sebenarnya gratis ada juga si orang harus beli pembersih itu bonus-bonus aja boleh boleh iya tapi yang utama air bersih saja sudah cukup tapi katanya gini kalau pakai ajudi sering keputihan Iya yang apa yang jamur candida itu sebenarnya nggak pakai ayudi nggak pakai juga sering keputihan kok yaitu bukan karena ayudi itu tetap karena kurang bersih ya diobati aja dibersihkan diobati itu kan yang gatel itu sering gatel ya ada obat yang yang diminum dimasukkan juga kedalam ada juga itu tadi tentang ayudi ya Oke makasih ya ini kotaknya nih ya ini kotaknya akan promosi yukkan iklan jangan lihatlah ya kaperti ayudi kaperti Oke dengan bu Tina dengan bu Piantis